Iki sampe sesoknya cipang ga teksture 3 hari sampe 3 hari tetep mumpuk tetep mumpuk kangen lagi wapit reo ya Allah let's just pokoknya temen-temen ya tuh lu mbut lu mbut kaya puna kaya uuuu jantung wana na Halo temen-temen assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel salemrod disini ada di dapurnya Mbak Iti kita berencana melaksanakan perintah requestnya dari temen-temen semuanya ya yang menunggu resepnya donat seperti apa ini resepnya dan cara membuatnya temen-temen masih disiapkan Mbak Siti ini apa ya Mbak? ini apa ini? ini tepung terigu setengah kilo terigu apa namanya segitiga biru segitiga biru setengah kilo pokoknya 500 gram terus gulanya ada 4 sendok gula halus 4 sendok makan lalu vanili kalau disini ada sasetan itu satu saset sama karamnya setengah sendok teh terus ini ada 2 butir telur tuangkan tapi hanya kuningnya aja ya biar lembut kuning telur temen-temen ya kuning telur bukan telur utuh ya 2 kuning telur lalu 2 buah kentang yang sudah dihaluskan 2 buah kentang yang sudah dihaluskan temen-temen ya terus lalu ada ragi insan ini sudah saya cairkan pakai air dingin pakai air es air es? soalnya mau dimixer oh kutunya nggak air es? biar nanti kalau udah dimixer nggak kepanasan oh ngono tapi yang bisa ngomong ngono karena udah dicairkan pakai air udah cair jadi ini banyak yang kebanyu anget ini air air dingin pakai es juga oh paham 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 soalnya ini mau diumixer biar kalis biar kalis terus dipixer pakai rendah pakai daya rendah ya jangan terlalu kenceng biar menyatu semua menyatu air air es tuh jika ini canyai es sana-sana diambil tidak si air es temen-temen yang bantuin uang gini kita buatkan ini ada 6 sendok margarin atau si mas 6 sendok margarin ya lanjut mixer pakai tangan juga bisa pakai tangan juga bisa temen-temen ya tapi ini memang pengen dimixer sampai kalis ya temen-temen ya sebenernya ini kalau alat teribu mixer sangat baik karena ini ini mixer pilih serat lagi oh oh ini nanti kalau misalnya mau kalis ini serat nah mixernya begini sekarang ya biar nggak ngebulung ke atas oh ntar ya tengah kalis ya kita mixer sampai kalis temen-temen ya selesai temen-temen ya wess kalis seperti ini kalis ya kira-kira yoo milir mulur lah ya wapi gue wapi es kita terus didiamkan wedi diamkan sampai 40 menit didiamkan diamkan selama 40 menit kita tutup pakai kain ya nah temen-temen ini saya jelaskan kenapa tadi mix mixernya pakai air es ya kenapa supaya waktu di mixer itu di tepungnya itu nggak panas mesin ya temen-temen ya itu fungsinya supaya nggak panas kalau kita mixer kelamaan kan panas di tepung itu mixernya ya jadi pakai air es supaya tidak panas wess kita tunggu 40 menit tutup dulu wow kita buka sudah melubuk temen-temen sak baskom ke dunia dan kita juga sudah menyiapkan tempatnya ya ini kenapa kau pakai kertas nasi diiris kecil-kecil supaya lebih gampang nanti ngoreng biar nggak bau tangan ya oke kita kempiskan dulu ya hmm push 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 jangan ampuh jika tangannya pakai tangannya ini udah cuci tangan ya udah bersih maka nggak mau sarung tangan mbak orang 2 orang 2 orang 2 bisa ini tangannya bersih tangannya cuci bersih hmm benernya enak nih pasarnya tentu tapi kayak kertas yang eh apa jenisnya yang biasa plastiknya itu ya kelet nggak bisa gue nggak ada ini ini caranya ini ini kok kembang mana ini oke kita sudah siap semuanya ya kita tunggu 20 menit lagi ben lubuk meneh teman-teman terus ini belum waktunya digoreng ya masih minggu nanti oke kita tunggu sampai mengembang lagi nah nah melepuh kapeh teman-teman tuh 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 melepuh melonyoh garek digoreng ini garek telepuk 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 tinggal dimasukin telepuk 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 oh nah kan berarti penak saat ini goreng rasa detak di klentai ini bener-bener bener-bener ide yang bagus di cekl kan gue bisa kempas mana iya iya gue kena cahaya konduri wuh oh berarti kompornya ini gue tualan ini terlalu besar-besar ya teman-temannya apinya ya sengidir jadi kompornya gak perlu dibolak-balik sekali aja pakai ini sumpet ini ini ngembang apa aku cek lurut telur mana sih ini 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 matang ya teman-teman ini sentiasi wajan wapi tenang ini sampai sesuai Cipangka tekstur 3 hari 3 hari ayo sampai tiga hari tetep empuk tetep bukanya lagi wapi terok ya Allah guys joss pokoknya teman-teman yang ditiru nah bolu eh bolu apa jenis donat yang benar itu seperti ini nah bisa dititian ini tengah-tengah putihnya ini sebenarnya matang kalau membelah seperti ini itu tandanya tekstur benar-benar empuk benar yakin jadi teman-teman yang ingin tahu yang kemarin request pengen belajar soal bikin donat yang benar ya ini tadi ya resep dan caranya baliknya juga pakai sumpitnya baliknya hanya satu kali tuh 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 Hai pelan-pelan Hai suantai nggorengan jansu nah teman-teman wuuh kayaknya ya Allah jangan meluanyur menyuruh api kabeh aku enggak ngapus sih aku enggak weh donat pun enggak selembut ini enggak empuk ikan eh donat jan muirip enggak mirip sih jan ngalah ngalahi jtk jtk tapi topping kita pingin ini masih menyiapkan dengan topping ini kacang gawedeng goreng Dewi lho kelompok ini tak blender hajur guys nah ini kok tinggal topping toppingnya ada kacang juga ada mesis juga ada coklat masih dilelehkan coklat masih kita lelehkan juga disini ada kucetar kecuali teman-teman Oke kita entah nih entah ini yang disek nganu nih no pingnya teman-teman ya Nah sekarang siap di-topping teman-teman ya Nah coklat cair coklat cair masih coklat batangan yang sudah di encerkan ya waduh dulek-dulek kacang ini gula halus jadi ini margarin sama gula halus teman-teman dimixer mau beli lupa mau beli kremen putih itu enak bener ini enak topping khusus donat tapi lah cuman buat makan sendirian kalau jualan lah beli yang topping itu sekalian tapi satu ember tuh mahal yang penting enak tapi ini enak roti ini enak orang geleng gencang ya malu betul no eh Hai tuh tuh lu mbut lu mbut kayak puno kayak eh huh jantung anak huapik rasa melok nginceng pengen roha ini mau sebenernya isi rotu anget es dati nek meleleh meleleh harusnya ngkonek dingin wslak susu yukwin aja kok juga gue ya sungguh bisa melayani kekari lain nah ini dia sudah wuhh ini mantep banget temen-temen yakin nggak ngapuh sih oh enak hmm oke ini sangat menginspirasi untuk saya ya karena saya bikin donat beberapa kali tuh enggak seperti ini bagus oke teman-teman terima kasih banyak lonceng saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati